Assalamualaikum semuanya, welcome back to my youtube channel, moda pribadi Nah kalian pasti udah tau kalo misalnya Scarlett launching produk terbaru yang dinamain Happy Series Nah dalam series ini tuh ada 5 produk, yang aku mau bahas di video kali ini adalah body serum sama body creamnya Nah apa sih perbedaan keduanya dan tips memilihnya gimana ya kalo misalnya budget kita terbatas harus beli yang mana dulu nih Dan aku juga bakal nge-review lengkap perbedaan body serum dan body creamnya Keep watching this video dari awal sampe akhir, tapi pertama sekali please subscribe dulu channel aku dan support aku terus Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi supaya kalian ketinggalan video selanjutnya, selamat nonton Jadi selain lotion, mereka juga ngeluarin body serum dan body cream, tapi lebih jelasnya aku bakal ngeliatin dulu ke kalian perbedaan packaging keduanya Nah ini dia packagingnya untuk yang body serum ini isinya 250ml dan dia packagingnya itu kayak bentuk essence toner Scarlett yang model pump seperti ini Sedangkan untuk yang body cream dia bentukannya seperti lotion biasa jadi ada lock dan unlocknya supaya aman dan gak gampang tumpah Nah plus ini ukurannya emang lebih besar 300ml Untuk harga keduanya ini sama aku belinya 65 ribu per piece di official store Nanti aku bakal selipin juga di description box Nah ini untuk tekstur body serum dia tuh memang lebih kayak ringan Sedangkan untuk yang body cream dia emang lebih bold sedikit cuman kayak masih creamy dan gampang diratain Untuk teksturnya di kulit menurut aku dua-duanya punya tekstur yang sama, sama-sama ringan super creamy Gampang banget diratain dan pas diratain itu dia langsung kayak nyerep aja di kulit dan gak ada menggumpal sama sekali Nah itu bagus banget dari segi teksturnya Untuk wanginya ini super super enak banget super nyaman banget bahkan aku pakai hari-hari Pas sore abis mandi kalau misalnya kita deketin ke hidung itu tuh masih kerasa aroma wanginya Sewangi itu tapi dia gak yang nyengat ya aromanya masih sangat soft dan fresh tahan lama juga wanginya Dan dia ada percampuran aroma yasmin, vanilla sama ada aroma lemonnya jadi kayak soft tapi seger gitu Nah kalau kalian tanya efek tone up di kulit ada gak kak? Nah ini produknya emang teksturnya sangat-sangat creamy dan tipis menurut aku Jadi ringan, gak setebal lotion jadi meskipun dia ada tone up itu yang kayak dikit banget gitu loh Jadi gak yang keliatan tone up satu tingkat seperti lotion Dia emang kayak lembapin cerahin sedikit tapi gak yang too much Jadi menurut aku kalau misalnya kalian cari efek tone upnya kalian bisa pakai lotionnya Soalnya untuk yang body serum dan body cream ini memang sangat-sangat tipis gitu Dan kedua produk ini ada perbedaan dari segi ingredients Aku bakal selipin dulu Untuk yang Scarlet Whitening Body Serum dia ada kandungan glutathione, glycolic acid, dan niacinamide Yang mampu mencerahkan 3 kali lebih cerah dan merawat kekencangan kulit Sedangkan Scarlet yang Whitening Body Cream dia manfaatnya membantu kulit 4 kali lebih lembab Dan menjaga hidrasi kulit dengan kandungan hyaluronic acid, sea butter, dan aloe vera Dari segi manfaat untuk yang body serum ini manfaatnya untuk mencerahkan kulit Jadi dia punya kemampuan 3 kali lebih mencerahkan Selain itu dia juga bisa meratakan warna kulit Untuk kalian yang punya problem kulit belang Nah bisa dicoba Bisa merawat kekencangan kulit dan meremajakan kulit Jadi menurut aku dia ada anti-agingnya juga Jadi mulai dari remaja bisa pakai sampai dewasa atau umur 25 plus kalian juga bisa pakai produknya Jadi untuk yang body serum ini dia nggak cuma bikin cerah, bikin kulit sehat Dia juga bikin kulit awet muda dan tetap kencang gitu Jadi ngejaga elastisitas kulit juga Kalau yang body serum tadi untuk mencerahkan Kalau yang body cream ini punya kemampuan 4 kali lebih melembabkan Jadi menurut aku ini cocok banget untuk kalian yang punya problem kulit kering Selain untuk melembabkan dia juga bisa mengatasi kulit yang kasar Jadi kalian bisa apply juga di area-area yang teksturnya kasar kayak siku, lutut atau area-area lain yang rentan kering juga Selain itu dia bisa menjaga elastisitas kulit sama kayak body serumnya Jadi sama-sama punya efek anti-aging, ngejaga elastisitas dan bikin kulit tetap awet muda Kalau misalnya kalian pakai body serum dan body cream ini secara bersamaan Kalian nanti bakal ngerasain Kalau yang body cream ini emang lebih lembab kulitnya Jadi pas di-apply kulit kita tuh kayak kerasa berkilau gitu Lembut dan lembab banget Dan nanti setelah beberapa jam kalian usap lagi tangannya Dia tuh kayak masih kerasa lembab kulitnya Sedangkan untuk yang body serum ini emang lembab juga Cuma nggak selembab dan setahan lama yang body creamnya Jadi sesuai klaimnya kalau nyari kelembaban emang lebih unggul sih body cream Nah ini untuk tips memilih antara body serum dan body cream Jadi kalian bisa lihat lagi kebutuhan kulit sama kondisi kulit kalian Kalau yang body serum ini emang untuk mencerahkan Jadi kalau misalnya kalian punya kulit kusam Terus kulitnya gelap Pengen mencerahkan kulit Atau memang kulitnya udah cerah Tapi pengen lebih cerah lagi Kalian bisa pakai yang body serum Karena ada kemampuan 3 kali mencerahkannya Tapi kalau misalnya problem kulit kalian emang lebih ke kulit kering Kulit kasar Kalian bisa coba yang body creamnya Si body cream ini pun sebenarnya nggak cuma bikin lembab aja Karena dia ada kandungan glutathione Ada niacinamide nya juga Jadi dengan pemakaian rutin juga bisa cerahin kulit kalian Jadi kesimpulannya menurut aku body cream sama body serumnya Scarlet yang baru ini emang beneran bagus banget Dari segi tekstur yang seringan itu Terus manfaatnya juga udah di Pilah-pilah Jadi kalian bisa milih untuk nyelesain problem kulit kalian yang mana Terus dari segi wanginya ini enak banget Naikin mood dan tahan lama juga wanginya Apalagi ini kalau dipakai sebelum tidur kayak Bikin happy dan auto orang di sebelah kita kayak Sadar banget kalau aromanya seenak itu Jadi menurut aku kayak best sih produk Scarlet keduanya ini Cuma tipsnya nanti bisa kalian sesuaikan aja dengan kondisi kulit kalian Nah jadi gimana kalian mau coba yang untuk mencerahkan kulit Atau mau coba yang untuk melembabkan kulit Komen ya di bawah Segini dulu review dari aku Semoga membantu Dan semoga kalian udah nggak bingung Untuk ngebedain kedua produk Scarlet ini Thanks for watching See you on my next episode Bye